Hai kita bertemu lagi youtubers kali ini kita akan belajar bagaimana mengetik dokumen menggunakan latex berfungsi untuk pekerjaan proposal skripsi publikasi jurnal dan lain-lain di sini saya menggunakan sistem operasi linux min dan software latexnya menggunakan text studio Anda bisa mendownloadnya dengan mudah di internet kita masuk ke text studio Hai tampilan pertama adalah tampilan konteks studio kita mulai dengan file new untuk mendapatkan dokumen Hai selanjutnya seluruh dokumen Hai latex diawali dengan tanda vers miring dan diikuti dengan dokumen kelas disini Anda bisa melihat ada ada pilihannya kita pilih dokumen kelas enter nah di dalam kotak ini ada option-option ini bisa kita ganti dengan ukuran huruf misalnya 12 poin kemudian style dari dokumen kita misalnya Hai soalnya artikel Hai ya Nah selanjutnya Hai dokumen ini harus dilengkapi dengan bikin dan Hai n atau awal dan akhir kita ketik save lagi kemudian kita ketik bikin ya bikin nah disini akan tampil environment ya Hai kita ganti dengan dokumen Hai dokumen Hai dokumen Hai dokumen ya jadi anda lihat di tengah ini kita bisa mengisi dokumen kita kita mengisi dokumen kita untuk pertama kita ganti Hai tulisannya dengan ini adalah Hai dokumen latex yang pertama Oke selanjutnya kita coba Hai selanjutnya kita coba compile ya kita running untuk melihat hasilnya Hai kompile Hai proses start text studio text proses excite normally kemudian ya kita lihat disini hai 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 ini adalah dokumen latex yang pertama Hai hasilnya seperti ini Hai nah selanjutnya ini kita bisa Hai geser untuk melanjutkan pengetikan dokumen selanjutnya Hai 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 latex juga memampukan kita untuk mengetik Hai notasi matematis atau rumus ya misalnya hai 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 X tambah Hai satu ya Hai kemudian dan Hai X tambah Hai tiga Hai kita coba compile ya ya di sini ya hasilnya seperti ini dianggap teks tapi sebenarnya salah salahnya dimana karena ini adalah notasi matematika untuk itu kita tambahkan tanda dolar di depan dan di belakang rumus ini kita masukkan tanda dolar kemudian tanda dolar ini juga begitu kita masukkan tanda dolar tanda dolar lalu kita coba Compile ya Anda lihat ya X nya berubah ya menjadi italic kecil nah kita juga bisa mengetik selanjutnya kita copy ini kita pisah jadi tidak tidak satu baris ini tapi menjadi beberapa baris ya berdiri sendiri itu gitu kita beri tanda dolarnya double ya Hai dolarnya double ya seperti ini Oke dan seperti ini iya coba kita Compile lagi Oh ya Nah melihat tulisannya turun ke bawah hai 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 Oh ya demikian latihan pertama untuk mengerjakan Hai dokumen latihan Hai dokumen latihan Oh kurang satu lagi ya saya tambahkan misalnya ada bersamaan kuadrat Oh ya misalnya Hai ini contoh bersama Hai angkatnya misalnya ada pangkatnya Oke kita ketik misalnya A sama dengan Hai X kuadrat Hai ditambah Hai ditambah Hai ditambah Hai tiga Hai kemudian kita beri tanda dolar ya seperti ini Oke lalu kita running ya nah ini kita kita sudah dapat hasilnya ya jadi dari atas ya seperti itu sampai kebawah Hai nah ini ada Hai apa paragraf ya dianggap paragraf kita bisa coba Hai manipulasi sedikit ya Hai ini kita gabung saja Oke ya ya ini ya ya akhirnya dengan enter Hai 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 selamat menikmati